Pencarian seorang pemuda diduga tenggelam di sungai Martapura usai melompat dari jembatan kembar Antasan Senor masih terus dilakukan tim basarnas bersama para lelawan. Korban yang diketahui bernama Firman Syafi'i berusia 22 tahun melompat dari jembatan selasa tengah malam kemarin dengan alasan yang belum diketahui. Korban diduga tak bisa berenang dan hanyut terbawa arus setelah nekat melompat dari jembatan meskipun telah diperingatkan oleh warga. Hingga Rabu siang, area pencarian terus diperluas hingga beberapa titik di kawasan Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Barat. Untuk hari ini kita melakukan penyisiran dari titik LKP, LKP yang diduga korban tenggelam itu sekitar 1 sampai 300 meter dari arah hulu maupun ke hilir. Dari identitas korban diketahui jika korban bukan warga kota Martapura, melainkan berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Dedy Junaid, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.